Selamat datang di dunia pergibahan Hai Ghibli Kembali lagi dengan ratu Ratu Ghibah Hari ini aku akan membahas Buah topik yang sangat Sangat Mencengangkan Bisa ya Anak umur 6 tahun Melakukan tindakan Yang tak asa mestinya Dilakukan di usianya Yang topiknya seperti ini Betul Jadi Anak umur 6 tahun ini Melakukan pencurian motor Ketika ditanya Kenapa kamu mencuri motor Dan jawabannya sangat luar biasa Supaya keren aja Lu nyuri Supaya keren aja Anak umur 6 tahun Dan katanya Itu ketemunya itu Gara-gara itu si anak umur 6 tahunnya Itu boncengan Bahwa itu motor Dengan keadaan Tidak ada Apa ya Plat motornya Nomor platnya Berarti itu anak Sampai tahu caranya Supaya tidak terlacak Itu motor Dengan Apa namanya Membongkar Plat nomor Plat nomor Motornya Luar biasa Anak umur 6 tahun Belajar dari mana dia ya Apa perkara Sekolah online Membuat mereka Bisa men-searching Tips and trick Di dalam Melakukan pencurian motor Agak bahaya juga ya Bagaimana ya Komentar para gidi Terkait ini Yuk kita baca Kita baca ya Dari Riki Kalalo Anjay Gue kelas 6 SD Nyolong jamut tetangga aja Udah gemeter Buset ini nyolong motor Iya bener Gue kelas 6 SD aja Nyolong Nyolong uang Di celengan emak gue Udah deg-degan Gue kayak ngerasa Orang yang paling berdosa Di muka bumi ini Maafkan aku ya mak Tapi setidaknya Karena aku sudah selalu mengaku Bahwa aku pernah nyolong Di video-video di OKB Tapi kalo kemamanya langsung Gak pernah Bapaknya anakmu ma Yaudah lah ya udah berlalu Lanjut dari Fajar Wah Di Kamu gak akan keren Dengan berbuat maling Tapi kamu akan menjadi keren Ketika kamu bisa membuat Orang tuamu Tersenyum bahagia Dengan perilaku baikmu Meningkatkan prestasi Menyalurkan hobi yang bermanfaat Dan segala hal yang selain Anak sosiamu lakukan Sekarang mungkin kamu salah Tapi semoga setelah ini Kamu bisa belajar Atau kesalahanmu Nah Ini bener nih Membuat keren itu Itu bukan di mata Orang lain Tapi di mata orang tua Dan di mata Tuhan Jadi buat apa Lu nyolong-nyolong Kalo misalnya Lu belajar dengan baik Terus lu bisa Berprestasi Terus cepat sekolah Dan kuliahnya Cepat dapat kerja Perkara pintar Terus duitnya langsung gede Gajinya gede Kan jadinya lu Jadinya Apa namanya Keren Di mata orang Wih Anak umur 18 tahun Udah lulus kuliah Dan pake mobil labor jini Atas hasil kerja kerasnya Itu baru keren Kalo misalnya Nyalur motor Gimana kerennya Say Lanjut Dari Dianya Malia Miris banget Apalagi kalo sekolah Tetap lanjut Daring terus Pasti kejadian gini Bakalan terulang lagi Karena anak-anak Akan lebih sering Memegang handphone Dan dari kontor Kebanyakan di luar Pengawasan orang tua Nah ini sama kayak Komentar aku Apakah karena Dari sekolah Daring Terus jadi anak-anak Banyak baca Dan banyak lihat Video-video di youtube Terkait Kasus-kasus Seperti ini Dan mereka akhir berpikir Oh seperti ini Cara menyolongnya Agak seram ya Eh tapi tar dulu Bukannya dimana-mana Itu Ada Pembatasan usia ya Nah kalo misalnya Mereka disetting Youtubenya itu Untuk 18 tahun ke atas Mungkin bisa ngeliat Tapi kalo disettingnya Youtube Kids Harusnya kan Gak bisa liat ya Anak-anak itu Sebenernya yang salah disini Anak-anaknya Atau Youtubenya Atau Sosial medianya Atau Orang tuanya Yang tidak mengawasi Coba komentar di Bawah ya Lanjut Dari Nurika YPS Akibat Kelamaan daring Nih Bocil-bocil Pada gabut Lu pikir nyolong motor Itu adalah Kegiatan yang Disela-sela Sembang Itu butuh Perencanaan Say Ini anaknya Bukan perkara Gabut Ya Allah Dikira Gabut itu Kayak kita lagi Nyuri Mangga Di PRT Gitu kan Kayak dulu Temen-temen aku Itu kan Pada nyuli Eh nyuli Nyuri Mangga Di kebonnya Pak RT Aya-ya Wae Lanjut Dari Iyak Tesai Konde Gue Kelas 6 SD Main layangan Sama main gundu Tengah hari Sampai rambut Bau walang sangit Dia kelas 6 Udah jadi Kang cagar Aje Kang cagar Kang cagar Cagar Tenaon Masuk penjara Nah Itu juga Setau aku itu Anak-anak Di bawah umur itu Tidak bisa dimasukkan Kedalam penjara Nah bagaimana ya Anak-anak Seperti ini Gak mungkin kan dimasukkan Penjara Karena mental mereka pun juga Masih belum terbentuk Takutnya malahan Kecil begini Besarnya malah Jadi gimana Gitu kan Aku harus membaca Terkait hal ini Apakah Anak-anak yang bermasalah Dalam hukum Yang di bawah umur Akan dipelakukan apa ya Sama pemerintah Tapi kalau temen-temen Ada yang tahu Ghibi-gibi pada tahu Tolong komen di bawah ya Buat aku baca Dan aku pelajari Oke deh Conten saya Seperti ini saja Jangan lupa like Comment Share Serta subscribe Dan sebarkan Kesemuanya Bye-bye Ghibi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya